Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Mateus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah dua belas tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau. Maka sejak saat itu juga, sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan belas kasih Tuhan ditanggapi dengan iman dan kerendahan hati. Hal yang sangat luar biasa, saudara dan saudariku, kita temukan pada Yesus, yang selalu kita temukan pada Dia adalah rasa belas kasih. Gestur dan sikap ini selalu menjadi jiwa dari komunikasinya dengan semua orang yang mengikutinya. Selalu menjadi cara komunikasinya dengan setiap mereka yang menderita sakit. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar, kita membaca tentang sikap Tuhan Yesus ini. Sapaan belas kasih Tuhan yang menghibur. Tuhan Yesus menghibur seorang wanita yang dengan penuh iman menjamah jubahnya. Ia katakan di ayat 22, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ia juga menghibur seorang kepala rumah ibadat yang sedang berduka karena putrinya yang meninggal. Ia katakan di ayat 24, Anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara dan saudariku seiman, Sapaan penuh belas kasih dari Tuhan itu masih tetap hidup hingga saat ini melalui gerejanya, melalui kita gerejanya yang hidup ini. Sapaan itu akan selalu menjadi hiburan yang mengembalikan harapan untuk setiap orang pada zaman ini. Sapaan penuh belas kasihnya itu menyapa setiap pribadi yang risau, yang galau dan cemas, menyapa setiap saudara dan saudari yang sakit dan menderita, menyapa setiap saudara dan saudari yang putus asa, menyapa setiap keluarga yang resah akan hidup mereka yang bingung dalam menjalani kehidupan ini. Singkatnya, melalui beragam sarana, beragam pribadi, Tuhan Yesus selalu menyapa dunia dan kita manusia pada zaman ini dengan penuh belas kasih, seraya mengajak kita untuk selalu percaya pada penyelenggaraannya dan untuk selalu dengan penuh kerendahan hati bersujud padanya, datang padanya. Saudara dan saudariku seiman, dalam hidup ini kita mempunyai dua sahabat yang amat istimewa yang tidak bisa kita elakkan, yaitu sakit dan kematian. dalam keadaan kita sebaik apapun, keduanya tetap dekat dengan kita, bahkan tiba-tiba bisa menjadi sangat dekat dan menyatu dengan kita. Dan secara manusiawi, kita seringkali merasa takut pada kedua sahabat tersebut. Dalam situasi kita sekarang di tengah pandemi COVID-19, kita merasakan itu. Manusiawi, saudara dan saudariku seiman, tapi kita bersyukur bahwa kita ini orang beriman. Karena berhadapan dengan rasa cemas, rasa takut tersebut, hanya imanlah yang menjadi jawaban. Hanya iman kepada Tuhan yang memampukan kita berdamai, berjalan beriringan dengan kedua sahabat kita itu. Bahkan lebih dari itu, iman kita akan membuat penyakit dan kematian yang sering kita takuti cemasi itu justru menjadi sarana bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan, anugerah kesembuhan. Karena iman, penyakit yang kita derita, membuat kita dapat ikut serta merasakan derita Kristus disalib demi keselamatan kita. Karena iman, kematian hanya mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dengan kematian, kita beralih pada satu kehidupan baru di surga dalam kerajaan Bapak. Kita mengawali satu kehidupan baru bersama dia. Dengan kata lain, tanpa iman, maka sakit dan kematian hanya akan menjadi derita yang sia-sia. Namun dengan iman, keduanya justru menjadi sahabat baik yang menghantar kita pada keselamatan dan persatuan dengan Tuhan. Sedara dan sedarikus iman, dengan iman itu pula akan menghantar kita untuk selalu bersujud menyembah pada Tuhan dalam kerendahan hati ketika kita berhadapan dengan kedua sahabat kita itu. sakit dan kematian. Kerendahan hati yang membawa kesadaran bahwa kita tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Dan hanya pada Tuhanlah kita bisa mendapatkan keselamatan yang kita dambahkan. Sedara dan sedarikus iman, mari kita hidup selalu dalam iman dan kerendahan hati dalam menanggapi sikap belas kasih Tuhan yang istimewa itu yang selalu Tuhan tunjukkan pada kita lewat berbagai peristiwa hidup keseharian kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan kita berdoa. Alah Bapak yang Maha Pengasih, Engkaulah tanah tempat kami berpijak. Kami bersyukur kepadamu atas kehadiranmu di tengah-tengah kami yang selalu memberikan keselamatan, menyehatkan jiwa raga kami. Maka kami mohon, semoga Engkau tetap beserta kami dan bantulah kami selalu untuk menanggapi kasih cintamu dengan sikap iman dan kerendahan hati. Amin. Mari kita mohon berkatukan Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dan semua orang yang kita sayangi, kita kasih segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!